95% Karakter orang Bukan karena pilihan Karena pengaruh dari orang-orang Because mostly 95% I don't want to be happy But I want to make other people think I'm happy I want them to see that I'm happy Even though I am not happy 95% depends on the other fucking people Jadi intinya Kita gak punya tuh Kebebasan dalam hidup tuh kita gak punya Kita balik lagi di DD Issues Masih sama gue Paranoise di noise Nah oke Jadi kemarin itu kan ada Acara lucu face Kalau lu udah nonton lucu face gue Gue open dengan seorang dokter Jadi gue open dengan Apa kabar semuanya Ini ada dokter Ini dokter pribadi gue punya temen Temen ini juga dokter Dokter ini adalah ahli nuklir cancer Iya tau ya bro ya Ahli nuklir cancer Ibu-ibu Rambutnya merah Gue samperin Jadi ternyata dia itu Mau berhenti jadi dokter Gue tanya Coba dijelaskan kepada penonton Alasannya anda berhenti jadi dokter nuklir cancer Adalah karena anda ingin Lo sih bilang Saya pengen jadi stand up comedian Wah Dan lu tau gak itu gak bercanda Emang dia beneran pengen jadi stand up comedian Emang beneran bro Dia pengen jadi stand up comedian Bener bener Sumpah Gue pernah ngobrol sama dia Dia pengen jadi stand up comedian Berhenti jadi dokter Ahli cancer nuklir Nah tapi alasan khususnya tuh Kemarin gak di spill Betul Jadi kan kalau jokes gue kan Luar biasa jadi anda Membuat orang-orang tertawa Yang cancer pada meninggal Iya itu Parts line nya Parts line nya itu Nah Terus gue sempat ngobrol dan sebagainya sama dia Pokoknya ya karena gue Gue suka aja kalau liat stand up Gini 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 Itu menjadi komedi pada saat di opening Bener Ya Tapi coba kita lihat sesuatu yang Kalau kita tarik jauh dari sana Berapa banyak orang Yang hidup saat ini di dunia Yang bisa mengambil keputusan seperti itu Tapi seorang doktor Cancer ahli nuklir Menjadi stand up comedian U turn nya itu tuh jauh banget ya Jauh banget Dan gue bilang Aduh stand up comedian itu nyari job susah Anda mau jadi stand up comedian Tapi kita lihat ya Apa yang terjadi Jadi yang terjadi menurut gue adalah Ini luar biasa bro Dia bisa menentukan free will nya dia Kita bicara fact nya dulu aja ya Bahwa Tidak punya kebebasan untuk memilih Itu menciptakan long term effect stress Cortisol naik biasa Cortisol naik Itu menyebabkan penyakit Otak kita menyebabkan tubuh kita sakit Cancer itu Dari stress Jadi intinya adalah bahwa Stress itu menyebabkan penyakit jangka panjang ya Alzheimer kayak apa kayak semua itu Mostly dikarenakan karena stress Nah stress ini Kita pecah jadi dua Stress jangka pendek Stress jangka panjang Jadi intinya Kita gak punya tuh Free will Free will Kebebasan dalam hidup tuh kita gak punya Oke Gue bicaranya semudah ini aja Gimana kalau seandainya Kita hidup penuh dengan kebebasan Terima kasih telah menyebabkan penyakit jangka panjang ya Terima kasih telah menyebabkan penyakit jangka panjang ya Terima kasih telah menyebabkan penyakit jangka panjang ya Terima kasih telah menyebabkan penyakit jangka panjang ya